Bagaimana cara kita akan membacakan beberapa pertanyaan dari sosial media, itu yang datangnya dari hamba Allah dari Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang suatu mimpi yang sangat banyak diperbincangkan orang-orang, yaitu gigi lepas dalam mimpi itu adalah pertanda kabar buruk. Pertanyaannya apakah tafsir-tafsir yang kita temui di berbagai sumber yang katanya orang terdekat akan sakit atau akan mati adalah suatu yang benar? Saya minta pencerahannya Bu ya. Hampir setiap minggu ada yang bertanya mimpi. Mimpi, mimpi, mimpi. Hidup mudi alam nyata bukan dengan mimpi, mimpi adalah mimpi. Masih ingat sebaik-baik mimpi paling enak waktu bangun. Seburuk-buruk mimpi paling enak waktu bangun. Kan begitu, masih ingat mimpi mau digigit sama ular. Waktu bangun, alhamdulillah. Cuma mimpi. Ibu yang rindu sama suami, Masya Allah. Suaminya pergi katanya sebulan. Tak tanya baru tiga hari, mimpi datang suaminya. Senang, tak tanya bangun. Mimpi. Nggak enak waktu bangun. Itu mimpi. Mimpi dibawa dalam alam nyata. Cuma nabi menghabarkan. Kalau mimpi baik, baik itu menjadikan engkau senang. Ngurusan dengan orang shaleh, dengan nabi. Maka itu adalah kegembiraan yang Allah kirim kepadamu. Tapi kalau al-hil, Anda mimpi buruk itu dari syaitan. Maka kalau kamu mimpi buruk, maka ucapkan, A'udhuillahi minas syaitan rojim. Baca qula'udhuillahi minas. Kemudian toleh ke kiri. Kemudian meludah yang tidak ada keluar ludah tiga kali. Kemudian setelah itu, jangan cerita pada siapa-siapapun. Nanti dibilang, mbahmu mati. Mati beneran nanti. Makanya kalau mimpi menjelek, enggak usah diceritakan. Tapi kalau mimpi baik, kabarkan kepada orang lain. Kemudian urusannya adalah, Anda mimpi yang menurut orang jelek. Gigi geraham patah. Diam saja, jangan ngomong sama orang. Cerita sama orang. Gigi saya patah. Mbahmu mati. Mati beneran nanti. Jangan terangtung siapa yang menafsiri kok. Enggak usah cerita. Kalau Anda tanya kepada saya, Buya, gigi geraham saya jatuh. Wah, kamu sudah berduit. Nanti bagi sama saya ya. Pasti saya ngomong begitu. Saya enggak akan nafsiri jelek. Makanya jangan gampang bercerita tentang mimpi. Takut bertemu dengan orang yang hasut kepadamu. Lalu ditafsiri jelek. Maka jadilah jelek. Ya Yusuf, aku melihat ada roti di kepalaku. Kemudian ada burung di gini. Nabi Yusuf mengatakan, Kau akan dipenggal. Wah, dia bakal digantung. Gantung beneran. Makanya kalau tanya kepada orang soleh. Kepada orang bener. Kalau seandainya beliau menafsiri, tentu menafsiri dengan cara yang baik ya. Enggak. Biarpun anda mimpi tak taunya ompong. Kiki anda jatuh. Semuanya aman. Besok dapat riski yang banyak. Enggak usah mikir yang anak-anak. Wah, mati. Anakku sakit. Sakit beneran. Anda suudan kepada Allah SWT. Enggak usah dipikirin. Mimpi adalah mimpi. Memang ada di sana tafsir mimpi. Cuma tafsir mimpi tidak bisa diterapkan setiap orang sama. Suatu ketika ada dikisahkan. Suatu ketika ada seorang alim. Memang beliau adalah ahli rukia. Bisa melihat, menafsiri mimpi. Ada suatu ketika ada orang. Ya, Syekh. Anda fulan mimpi. Memimpi solat. Merhaba. Ahlan merhaba. Ini anlakum. Mengucap selamat, selamat, selamat. Kenapa? Sebentar lagi nikah dia. Mimpi. So, solat. Minggu berikutnya ada orang. Ya, Syekh. Dia mimpi solat, Syekh. Sabar semuanya, sabar. Mati besok. Mimpinya sama. Mati besok. Jadi, gak bisa disamakan. Apalagi buka primbon. Anda ini Ustadz, buka primbon. Sudah alam mimpi, biar kami mimpi. Jangan Anda berurusan dengan mimpi. Anda punya urusan dengan alam nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.